So what's up guys, selamat datang di video pertama channel Halo Sobat Jendela Cakrawala Kali ini kita mau ngebahas dampak bahaya sering makan sendirian ke kalian Hihihihi Biasanya para jomblo kerap diejek dengan sebutan selalu sendiri Kemana-mana, sendirian Melakukan apapun, sendirian Makan pun, sendirian Tapi, tahukah kamu dampak dari keseringan makan sendirian? Nah, sebelum ngebahas itu, kita mau ngingetin lagi nih ke kalian Jangan lupa di subscribe dan like juga ya Sobat Ayo kita rame-rame membangun channel ini Supaya memberikan manfaat, ilmu pengetahuan, dan hal-hal seru di dunia ini kepada banyak orang Ternyata guys, kebiasaan makan sendiri ini bukan hanya menyebabkan kita kesepian Tapi, berdampak juga loh pada kesehatan kita Berikut bahaya kebiasaan makan sendiri Menurut penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Obesity Research and Clinical Practice Menemukan bahwa orang yang makan sendirian setidaknya 2 kali dalam sehari Dapat mengakibatkan sindrom metabolik Sindrom metabolik adalah kumpulan kondisi kesehatan yang berbahaya Termasuk tekanan darah tinggi dan kolesterol Meningkatkan resiko penyakit jantung, struk, dan diabetes Wow, itu semua penyakit elit ya Sobat Sindrom ini cenderung lebih banyak terjadi pada pria dibanding wanita Pria memiliki resiko 45% lebih besar mengalami sindrom metabolik Sedangkan wanita berisiko 29% Maka dari itu, para peneliti menyarankan Untuk setiap orang meluangkan waktu berkumpul dengan keluarga Untuk makan bersama sebelum atau setelah bekerja Nah Sobat Cakrawala Jadi penting banget ya buat kita untuk luangkan waktu makan bareng Semoga video kali ini bermanfaat Dan semoga dapat memotivasi Sobat Cakrawala Untuk memutus status berjombloan ya Dadah, sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya